Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kelanjutan dari materi time atau materi jam-jaman atau materi waktu Ini yang terakhir untuk jam jarum ya atau jam analog Masih di channel Nurdin Horatop Silahkan kalau mau nonton dan subscribe silahkan Baik, materi yang E adalah titik-titik pas titik-titik Yang artinya titik-titik lebih titik-titik Nah, titik-titik di sini yang pertama itu diisi titik-titik menitnya Sedangkan titik-titik yang kedua itu diisi titik-titik jamnya Jadi, kalau pas berarti ini terletak di sebelah kanan jam Atau di angka yang kecil Contohnya di sini adalah di angka 2 Nah, di angka kecil Maka memakai pas Kalau di angka yang besar, yang kiri Jarum panjangnya, maka menggunakan 2 Kita bahas dulu yang pas Di sini tinggal membahas saya inginkan saja Di situ dilihat jarum panjang ada di angka 2 Jarum pendek ada di angka 6 Jarum panjang adalah menitnya Menitnya menunjukkan menit ke 10 Kalian tentunya sudah tahu Kalau selisih 1 angka Itu adalah 5 menit Berarti kalau ada 2 angka Setelah 12 itu berarti 10 menit Nah, itu tinggal di bahasa inggriskan menitnya Misalkan di situ jarum panjang di angka 2 Berarti menitnya 10 Ya, di bahasa inggrisnya saja 10 Lebihnya pas Jamnya 6 6 Berarti jam 6 lebih 10 menit Bahasa inggrisnya 10 Pas 6 Kita coba lagi Misalkan jarum panjangnya di angka 4 Kalau jarum panjang di angka 4 Menitnya berapa anak-anak? Betul 20 Dihitung dari 12 ke 4 Ada 4 angka 1 2 3 4 4 x 5 5 itu selisih 1 angka adalah 5 menit Berarti 4 x 5 adalah 20 Jika jarum panjang di angka 4 Berarti bahasa inggrisnya 20 20 20 Lebih Pas Jarum pendek di angka 6 6 Berarti bahasa inggrisnya 20 Pas 6 Paham? Selanjutnya yang F Untuk yang F 2 2 ini diartikan kurang Sama seperti yang E Titik-titik awal Diisi menitnya Titik-titik yang kedua Diisi jamnya Ingat Jarum panjang adalah menit Jarum pendek adalah Menunjukkan jam Di situ yang menunjukkan menit adalah Angka 8 Di bahasa isinya bukan E Tapi menit keberapa? Dari angka 12 Kalian hitung Kalian hitung Dari angka 12 ke 8 Berapa angka? 11 10 9 8 Ada 4 Angka Selisih 1 angka Atau jarak 1 angka Itu 5 menit Jadi 5 x 4 Sama dengan 20 menit Jadi Menitnya adalah 20 Di bahasa Inggris kan 20 Karena jamnya kurang maka menggunakan 2 Dan jamnya adalah 11 Maka bahasa Inggrisnya 11 Jadi contoh di atas bahasa Inggrisnya 20 To 11 Panutin kasih contoh yang lain Misalkan jarum panjang di angka 11 Jarum panjang di angka 11 Jarum pendek di angka 6 Coba Bahasa Inggrisnya bagaimana? Ya 12 ke 11 Itu 1 angka Berarti Kalau 1 angka 5 menit Berasa Inggrisnya 5 To Jarum pendeknya tadi di angka 6 Berarti 6 5 To 6 Jam 6 Kurang 5 menit Oh iya Ada yang perlu panutin sampaikan Yaitu Tentang Jarum panjang jika Terletak di angka 12 Terletak di angka 12 6 Dan 9 Gunakanlah materi yang A B C D Ya Sekali lagi Jika jarum panjangnya di angka 12 3 6 Dan 9 Pergunakanlah materi yang A B C D Jika selain angka itu Pergunakanlah materi yang E dan F Saya kira sekian Kalau ada pertanyaan silahkan Tanya Baik Saya kira cukup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Ini ditemani Oleh kucing saya ini Kucing saya ikut Menonton ini Hehehe Dadapus Miong Ya Terima kasih